Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriani. Guru honorer SDN 04 Baito yang dituduh menganiaya anak seorang polisi. Dalam putusan selah Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Majelis Hakim menolak eksepsi dari kuasa hukum terdakwa Supriani dan meminta kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hakim menilai bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan telah memenuhi urayan cermat dan lengkap. Majelis Hakim menimbang bahwa materi eksepsi kuasa hukum Supriani tidak menyinggung dari pokok perkara. Selanjutnya untuk menguji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menetapkan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Usai mengelar sidang pembacaan putusan selah terkait eksepsi atau pembelaan terdakwa Guru Supriani, Hakim Pengadilan Negeri Konawe Selatan kembali melanjutkan persidangan dengan materi sidang pemeriksaan saksi-saksi. Dari delapan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, baru tiga orang yang menjalani proses persidangan. Ketiga saksi yang dihadirkan JPU adalah korban anak dan dua saksi anak. Usai pemeriksaan saksi-saksi, Guru Supriani membantah seluruh pernyataan saksi anak. Kuasa hukum Supriani menambahkan, ada ketidaksesuaian antara keterangan korban saat ia diberita acara pemeriksaan dan saat memberikan keterangan di ruang sidang. Ini termasuk keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam, di BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian dua anak tadi, ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalfa dipukul, itu lagi dalam posisi berdiri kan? Posisi berdiri, di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi. Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Kan itu lukanya sejajar dong, sejajar di paha. Nah makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha. Padahal kan di belakang kan ada penghalang. Persidangan ketiga akan dilanjutkan 30 Oktober dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, aliansi guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI bersama mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan pengadilan negeri Andolo, Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi ratusan guru dan elemen mahasiswa ini guna memberikan dukungan moral untuk Supriani yang tengah menjalani sidang dengan dakwaan penganiayaan anak. Tim Liputan, Kompas TV Hari ini setidaknya lima saksi akan dihadirkan jaksa dalam sidang Supriani, guru honorer di Kunawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Sarman Sukiman di sana. Sarman, siapa saja saksi yang akan hadir dan apa yang ingin digali atau didalami dari para saksi ini hari ini? Ya, Pradi dan Pemirsa, hari ini pemeriksa sakin pengadilan negeri Andolo kembali menggelar sidang dan materi sidang pemeriksaan saksi. Kemarin sudah ada pemeriksaan tiga orang saksi, anak, dan hari ini dilanjutkan dengan lima orang saksi dewasa. Kelima ini diantaranya guru dan kepala sekolah, dua guru, kepala sekolah, dan kedua orang saksi dari korban. Nah, kita sempat konfirmasi terkait dengan apa saja yang ingin didalami dari hukum Tenggara Mbak Supriani. Mereka masih bergelut di seputar pembuktian soal luka yang dialami korban. Karena menurut mereka ada ketiga sesuaian antara luka yang dialami oleh korban dan barang bukti gagang sapu. Dan berapa ada keterangan-keterangan lain yang tidak sinkron antara saksi satu dengan saksi yang lain. Seperti waktu terjadinya pemukulan atau kemudian ada saksi guru, wali kelas yang mengatakan bahwa di tanggal 24 April, kejadian itu dia berada di ruang kelas dari waktu anak masuk sekolah sampai pulang dan tidak ada kejadian. Terus kemarin juga kuasa hukum menguliti terkait saksian anak bahwa pada saat di keterangan BAP, pada saat dilakukan pemukulan, anak itu tidak menjerit olehnya kuasa hukum akan terus menggalir terkait dengan luka kaitannya dengan barang bukti. Oke, lalu dari saksi dan bukti-bukti, apa ada peluang Ibu Supriani dibisa bebas? Sampai hari kami belum bisa mengumpulkan, namun kami sempat berkonfirmasi dengan kuasa hukum Supriani. Mereka yakin Supriani akan lolos dari jelatan hukum. Dikarenakan dengan tadi adanya fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang telah disiapkan. Dan secananya kuasa hukum Supriani akan menghadirkan sebuah saksi ahli dan seorang saksi dulu. Baik, Sarman Sukiman melaporkan langsung dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.